Hai besar bawangnya boy tarik boy tarik boy tarik boy bawang tubuh 222 enggak yang kayak kemarin itu lah bro pegang bro bro dimana bro sini kak bro nah ini dia nah bawang kan hasil tangkapan tadi guys yang namanya ikan tuh paling enak digoreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 sudah ini ikannya ikan gabus tapi sudah kaku mungkin karena kecapean biasanya sih ikan kalau mati itu kasusnya sering kecapean karena tidak ada pergerakan yang luasa cuma terkait di kail tidak bisa gerak sana kemarin biar, biar, biar biar, biar apa itu dong ikan gabus ikan gabus ikan gabus beratnya kayaknya 1 kg 1 kg-an ini namanya gabus gabus itu yang biasa sering orang snack snack kondisi umpan masih utuh masih hidup ada ada sesuatu yang bergerak di bawah oh hancur hancur tapi masih hidup coba lihat coba lihat coba lihat tuh hancur biasanya ini dimakan labi-labi ada yang tahu labi-labi kalau kami bilang sih ini apa bidawang bere atau bidawang kalau teman-teman tahu mungkin bisa di komen di kolom komentarnya tapi masih hidup bukas lukak bukas lukak bukas lukak bukas lukak jangan berani-berani mandi di sini ada pergerakan ada kita lewatkan dulu apa itu akan gabus lagi apa yang kau ambil tangan tak sampai untuk meraih besar gabus-gabusnya teman-teman mungkin beratnya hampir 1 kilo 8 on atau 9 on perkiraan kita tuh hidup selalu berkira teman-teman mantap kalau yang pertama tadi agak terang soalnya kondisi airnya itu masuk air sungai kalau ini sudah masuk air rawa gambut air hitam jadi kondisi kulitnya menyesuaikan dimana spot dia tinggal maaf ya teman-teman suara kita rada-rada serak misalnya tadi malam kita nobar nonton barang timnas indonesia versus perancis ya mungkin teman-teman tahu kan eh perancis singapura maklum teman-teman belum sarapan singapura dengan agregat 53 ya dengan skor 42 agregat 53 alhamdulillah timnas kita masuk ke final piala AFF Suzuki 2021 kok jadi kesini kita ngomong ya kita lagi bahas ikan bro awas bro awas bro awas bro ini bergerakan baung 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 kayaknya ini baung ini kerjaan baung ini baung baung itu bro dua bro dua bro dua bro enggak yang kail kemarin itu lah bro pegang bro pegang bro bro dimana bro sini kak bro nah ini dia nah baung kan baung santai bro undur sedikit bro undur sedikit bro dua-dua bro oh ada dua ini baung gas misalnya ini wilayah air sungai kalau disana tadi wilayah air hitam ini baung antara hitam dan putih antara hitam dan putih ini kalau baung masuk ke daerah air hitam warnanya gelap juga nih bro kalau ini kan masih kuning air sungai jadi warnanya masih kita rilis ke dalam baskom dulu bro enggaknya diliris dilepas bro dalam baskom kayaknya yang satu lagi masih ada ini putih putih itu tubuh ikan itu menyerap air kadang ada air yang pagi mencikini tubuhnya bisa mengambil oksigen langsung kadang ikan bernapas melalui labirin di kulit nanti bro terutama gabus asik 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 mungkin mungkin sebagian orang gak tahu itu apa globuk 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 itu ya kayak gini namanya globuk globuk besar bagunnya besar tarik 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 boy tarik boy kaki hati-hati boy besar sedikit ini ada bau parang itu kan di situ air hitam besar 1 kiloan ini ada 2 kilo lebih perkiraan baung boy baung dirawa gambut baung hasil dari apa bekas banjir dari sungai kan bekas banjir masuk ke spot rawak jadinya terjebak di daerah rawak ini lumayan boy kemarin kondisi air disini hitam guys sekarang berubah menjadi keruh tadi malam hujan lebat mungkin di maruhi itu can apa itu itu cana maru cana kihong cana kihong ini ini namanya kapar enak ini ikan kopar ini ikan kapar itu yang rilis jahituk di rilis kita ambil kapar enak loh kapar teman teman ikan salah satu ikan rawak kecil tapi enak nah disini ada kodok teman teman kodok kodok hijau terkadang ada ular di lubang lubang pohon eh 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 lepas kayaknya ini namanya kihong kalau tempat kalian apa namanya silahkan komentar di kolom komentar kita lepas untuk keberlangsungan hidup si kihong perangkap kita pasang kembali jadi saya yang menemani ini emas kita yang di depan namanya mas insan ceria ini kalau teman teman belum tahu namanya ini namanya mas insan ceria ini teman dari kecil nih dong 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 mas itu namanya udah habis coy habis kak kondisi kondisi air naik lagi teman-teman kondisi airnya mulai memerah percampuran daya air sungai sama air rawak airnya berubah merah ini kalau lagi musim ya teman-teman eh apa itu di bawah itu batang besar ini kalau lagi musimnya biasanya rame ya tapah disini ah iya apa ya pernah dapat berapa kilo 2 kilo masih anakan ya tapah itu kalau besar itu sebesar dayung sepanjang dayung tapah tapah rawak gambut bukan tapah sungai sungai besar lagi terlihat ya ini itu masak bokap 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 gureng apa nih tepar mantap coy budih ini bawang coy kita gureng juga sambalnya oke udah siap Alhamdulillah ini yang kita dapatkan tadi guys mau guys ini sombanya guys tempe buruk ini asam kacam roh nasi berbuka masak ini masak ini masak bono darah budih kicoy bismillah ini kuman 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 makan kuman dan mkay kuman 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 hasil tangkapan tadi guys yang namanya ikan tuh paling enak digoreng sangat pas menggugah selera namanya terong Belanda sambalnya mantap bro selamat makan bro selamat makan selamat menikmati selamat menikmati